Dunia kini tengah digemparkan dengan merebaknya virus corona yang juga telah menghampiri Indonesia. Namun, kondisi itu tidak menyerutkan semangat para tim esports untuk tetap berkompetisi di turnamen MPL season 5 pekan ke-6 ini. Masih sama seperti musim sebelumnya, di pekan ini ada 8 tim yang akan bertanding secara online, yaitu EVOS Legends, Onyx Esports, Bigetron Esports, Aura Esports, Rags Dragon Keon atau Ararchy, Alter Ego, Genflix Airwolves, dan Geek Fam Indonesia. Meski bertajuk MPL Indonesia, ternyata sejumlah tim ini diperkuat oleh pemain dan pelatih asing lho, khususnya dari kawasan Asia Tenggara. Kita mulai dari tim EVOS Legends, sang jawara dari turnamen MPL musim ke-4. Gion Ong atau yang akrabis apa Zeiss, merupakan sosok pelatih asal Singapura yang berperan besar membantu tim berjuluk macan peti ini merebut kelar kemenangan. Tidak sampai di situ, keberadaan Zeiss di tim EVOS Legends juga berhasil mengantarkan tim EVOS menjadi sang jawara dunia pada gelaran M1 di Malaysia 2019 lalu. Berkat pencapaian tersebut, Zeiss akhirnya kembali dipanggil untuk mendampingi tim EVOS di MPL Indonesia season 5. Sayangnya, tim terbaik dunia ini masih tertahan di peringkat ketiga kelas main sementara. Selanjutnya, ada tim yang jadi musuh bebuyutan EVOS, Rex Regum Kion atau Alarki. Tim berjuluk Sang Raja ini mengandalkan pemain asing asal Brunei Darussalam, Zulkarnain Zulkifli alias Wizking di MPL Indonesia musim ke-5 ini. Sebelum resmi bergabung dengan Alarki Hoshi, tim Mobile Legends Alarki, Wizking sendiri hanyalah seorang streamer dan bukan seorang plot player. Selain itu, ia dan teman-temannya juga sempat membela tim Alarki Kasta ke-2, namun sayang tim tersebut terpaksa dibubarkan karena minimnya prestasi dan sulit berkembang. Tidak heran banyak yang sangat meragukan kemampuan pria berkacamata ini saat ia ditunjuk sebagai pemain utama di MPL Indonesia season 5. Namun, berbekal pengalamannya yang sering menjadi langganan top global leaderboard, Wizking perlahan bangkit dan membuktikan ia pantas berada di dalam tim utama. Bahkan, belakangan ini para fans Alarki mulai mengakui kehebatan permainannya. Salah satunya, yaitu saat Wizking berhasil memborbadi skema permainan lawan pada debut MPL Indonesia musim 5 dan keluar menjadi MVP dua kali berturut-turut. Ia juga membawa Alarki menjadi puncak lasemen sementara pekan ke-4 MPL Indonesia season 5. Kini, Wizking menjadi pemain asing sekaligus kunci sukses bagi tim Alarki menghadapi MPL Indonesia musim ini. Terakhir, ada Lukhaiband, pemain asing yang melantau dari negara Malaysia ke Indonesia untuk membela tim Onyx Esports. Ia sendiri memilih mencari peruntungan di Indonesia karena kompetisi esports di Malaysia masih belum berkembang dan tak semeriah ketika ia bermain di Indonesia. Pemain game 23 tahun yang selanjutnya dipanggil Sasa ini berposisi sebagai carry di dalam tim. Namun, sebelum memperkuat tim Onyx Esports, dirinya sempat berkostum NY Esports di negara asalnya, Malaysia. Hingga akhirnya, ia menerima ajakan temannya untuk bergabung dengan tim Onyx Envy, squad kedua Onyx di Indonesia. Sepertinya, keputusan yang tepat bagi Onyx Esports menerima kehadiran Sasa di tim. Pasalnya, ia berhasil tampil gemilang lewat kerjasama apiknya bersama Saito dan Udel. Puncaknya, yaitu saat dirinya berhasil mengantarkan Onyx menjadi Kampion Indonesia Esports Game atau IEG 2019 sekaligus menjadi jawara Emperor Indonesia Season 3. Tidak hanya itu, bahkan pemuda kelahiran 21 Agustus 1996 ini dinobatkan menjadi Most Valuable Player atau MVP di Piala Presiden Esports 2019. Berkat capaiannya tersebut, kini ia duduk di kursi utama tim yang dapat diandalkan untuk dapat mengantarkan tim Onyx Esports menjemput tahta kemenangan pada gelaran MPL Indonesia Season 5 2020 ini. Kita tunggu aja siapa di antara mereka yang berhasil membawa timnya menjadi yang terbaik. Simak terus info terupdatenya dan info seputar berita esports lainnya di channel Youtube Indosport. Dan pastikan, kamu sudah follow seluruh sosial media Indosport untuk mendapatkan berita terbaru seputar olahraga nasional dan internasional ya. Terima kasih.